Hai semua kembali di Amisanta apa kabar ya teman-teman semoga sehat ya semoga kita semua kembali normal bekerja sekolah beraktifitas ke gereja semuanya normal kalau disini sih udah normal dari kapan tahu semua udah normal udah boleh nggak pakai masker seru kan nah teman-teman hari ini saya mau sharing tentang koin di Amerika nah koin di Amerika sama di Indonesia tuh agak agak sama sih maksudnya adalah jumlahnya juga sama empat yang saya tahu ya Nah kalau di Indonesia itu kan ada yang saya pernah pegang ya dulu itu koin seribuan ya kan yang ada kuning-kuning tuh di belakangnya terus nah 500an 500 itu kayaknya ada dua deh ada yang putih ada ada yang kuning gitu terus koin 100 putih kayak silver gitu sama koin 50 tapi jarang dipakai karena kekecilan ya kan biasanya kalau koin 50 saya bilang atau 100 dan Mbak ambil aja gitu ya kalau belanja gitu di Alphamart atau Indomart gitu ya Nah pas di Amerika nih pertama-tama saya belanja gitu ya dia tuh kasih koin banyak gitu ya kelancang-kelancang gitu saya nggak pernah hitung tahu nggak kayaknya saya nggak pernah hitung udah setahunan deh selama-lama saya Aduh apaan sih ini banyak banget akhirnya saya tahu gitu Oh ini segini ini segitu Nah teman-teman kali ini saya mau share koin-koin di Amerika yang saya pakai ya tapi memang ada yang nggak dipakai sih coba ya misalnya ini 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 adalah a penny kita bilangnya a penny nah nilainya itu satu sen nah disini a penny ini penny ini a penny gitu orang bilangnya ini ada gambar Lincoln Abraham Lincoln Presiden Amerika nah yang kedua adalah ini ini dia di sini orang mereka bilangnya CV nikel tknya nikel tn2 iniικό ini bracelets I��의 musnah-usnah nah yang ketiga adalah d misma dan itu orang Amerika bilangnya give deng dan itu 10stoffen lebih kecil bentuknya dibanding eh sama Nikke-Nikkel lebih besar sedikit nah demikat ini Lebih kecil Nah ini 10 cent 10 cent Nah dia itu gambarnya adalah Roosevelt Franklin Roosevelt Nah tadi saya lupa bilang ya Si Nickel ini Thomas Jefferson Presiden Amerika juga sih Nah yang terakhir Itu a quarter A quarter itu 25 cent Nah dia gambarnya adalah George Washington Nah dia juga Presiden Amerika Nah coba jadi gini ya teman-teman Misalnya saya beli ini nih Snack namanya Bugles Nah ini snacknya misalnya Harganya 40 cent Jadi saya Berapa ya berarti kalau 40 cent Itu berarti Saya bisa kasih 4 4 Apa 4 dime ya Iya gak sih Iya kan 40 cent 4 dime Berarti itu Nah Nah yang saya bingung tuh Misalnya harganya 41 cent Berarti 4 dime Sama 1 penny 41 cent Nah makanya teman-teman Kalau saya belanja tuh ya Itu koinnya bisa banyak banget tau gak Ampun deh Jadi saya males belanja Saya males hitung-hitung Kalau orang kasih gitu kembalian Udah saya langsung masukin tas aja Saya gak hitung beneran Sampai sekarang sih sebenernya gak pernah dihitung Jadi makanya Koin saya ini banyak nih Di sana masih banyak lagi Segini buat koinnya Ditaruh di galon Di galon aqua Nah Biasanya kalau udah penuh gitu ya Kita Kita kasih sama Seseorang gitu nih Kalau udah penuh Seperti itu Karena Suami saya banyak banget koinnya Kalau saya nyuci baju gitu ya Saya sering ketemu koin gitu Terus saya masukin ke galonnya gitu Nah Jadi inget dulu Kalau Kalau kakak saya Atau saya nyuci kain Nyuci baju Baju-baju keluarga gitu ya Sering ketemu uang Suka diumpetin Pertobat Oke Nah gitu teman-teman Sebenarnya sama ya Cuma bedanya Uang Indonesia Lebih banyak gitu Hitungannya ya Seribu Seribu rupiah Seribu Seribu Disini seribu Seribu dolar udah berapa 10 juta ya Lebih 15 juta Iya Begitu teman-teman Nah Jadi tapi sekarang Saya mulai hitung-hitung sih Mulai Mulai kenceng gitu Ya Nggak 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 irit gitu Maksudnya hitung aja gitu Biar belajar gitu Oke Segitu dulu ya teman-teman Sampai jumpa di vlog selanjutnya Daaah Tidak Sampai jumpa di vlog selanjutnya Sampai jumpa di vlog selanjutnya